8 Jurus Lingkaran Dewa Jilid 35 Pertempuran di tepi sungai Yongding Bagaimana keadaan deho sebenarnya? Ketika ia melancarkan ilmu senlong ki yang ksingkong men, dewa naga mendobrak pintu kehampaan, separoh dari tenaga saktinya tidak bisa terlepas dengan bebas karena dorongan dua tenaga dasyat yang dikerahkan oleh dua tokoh sakti itu bergerak mendahulunya. Ia terlambat setengah jurus dari mereka, akibatnya, hawa saktinya terhimpit di dalam dan menghantam balik dirinya. Kontan deho kehilangan kesadarannya, titik-titik penting di dalam jalan darahnya seperti tertotok dari dalam. Titik jalan darah yang disebut waiguan, tiga titik pendorong energi, terletak di bagian lengan penuh dengan hawa senlong ki yang ksingkong men, tetapi titik jalan darah guanyuan yang terletak di bawah perut dekat di antan tergencek oleh kekuatan dua tenaga sakti dari dua manusia iblis itu. Akibatnya, hawa sakti senlong ki yang ksingkong men seperti terjebak di dalam sebuah kurungan. Inilah yang membuat deho kehilangan kesadarannya, walaupun hawa sakti senlong ki yang ksingkong men masih membutuhkan sasaran untuk penyalurannya. Hampir setiap saat Hsing Lifong menyalurkan senkangnya untuk mengatasi luka dalam deho. Sejauh ini, ia tidak melihat tanda-tanda kemajuan yang dapat dicapai. Kukoko, dapatkah engkau mendengar suaraku? Berilah aku petunjuk apa yang harus kulakukan untuk menolongmu. Lifong memandang wajah deho dengan cinta yang mendalam. Matanya sayu dibungkus oleh kesedihan dan kecemasan yang makin hari makin menjadi. Sudah tiga hari ia menaruh deho di dalam peti mati, dan hari ini ia merasakan denyut jantung deho semakin melemah. Keadaan ini membuat Lifong panik. Ia menggoncang-goncang tubuh deho dengan air metu bercucuran. Kukoko, jangan menyerah, jangan menyerah. Koko, apakah engkau mendengar suaraku? Lifong hampir putus asa melihat keadaan deho. Ia memeluk deho dan membasai dadanya dengan air. Meta, Kukoko, jikalau engkau mati, apakah artinya hidupku ini? Demitian yang hidup, janganlah engkau menyerah. Bangunlah Koko, aku berjanji takkan pergi jauh darimu. Ia mengangkat lengan deho dan ditaruhnya di pipinya yang basah air metu. Ia menciumi tangan itu dengan hati yang wancur. Kukoko, berilah aku tanda apabila engkau mendengar suaraku. Ketika ia menaruh telapak tangan deho pada pipinya, ia merasakan getaran lembut dan hangat merembes keluar dari jari telunjuk pemuda itu. Lifong kaget dan memperhatikan jari-jari deho. Kukoko, apakah engkau mendengar suaraku? Satu jari bergerak, walaupun lemah, namun Lifong dapat melihat gerakan itu. Koko, engkau mendengar suaraku, oh, Tian terima kasih. Koko, bertahanlah aku akan mencari seorang tabib. Gadis perkasa, ahli waris ilmu-ilmu si guci sakti, Wong Ming Mien, ini membawa peti mati itu ke arah utara kanal besar yang berdekatan dengan sungai Yongding. Sesungguhnya ia tidak tahu kemana mencari tabib sakti yang pernah ia dengar namanya dari deho, yaitu Xinzi Touyao Wang, Raja Obat Jari Sakti. Ketika ia hendak memasuki kota Geciu, Provinsi Tianjin, ia berpapasan dengan gerombolan berkuda yang mengenakan seragam prajurit asing. Pasukan berkuda itu terdiri dari hampir enam ratus orang yang dipimpin seorang pemuda tampan, Yelu Abahai. Inilah pasukan ahli perang bangsa hitam yang sedang menuju kanal besar. Li Feng yang tidak ingin berurusan dengan segala macam prajurit tidak mengambil perhatian terhadap orang-orang berkuda itu. Ketika pasukan itu berpapasan dengannya, hampir semua mati laki-laki itu tampak memandang kepadanya. Para laki-laki kasar itu memandang dengan pandangan seperti serigala yang mengilar melihat seonggok daging empuk. Sekujur tubuh Li Feng yang tinggi semampai itu dilahap habis dengan pandangan mati mereka. Bahkan beberapa orang tanpa sadar minum air liurnya sendiri melihat gadis jelita membawa-bawa peti mati itu. Aduh, cantiknya, tangan dan kaki itu, aduh mati kau, begitu putih mulus. Dua buah mangga di dadanya begitu ranu mengundang selera, aduh bisa mati kelengar aku apabila tidak bisa mendapatkan bida dari merah ini. Seorang prajurit begitu berpapasan langsung dengan Li Feng mengulurkan tangannya untuk memegang buah dadanya. Kontan, Li Feng menjadi sangat marah. Tangan kiri yang berisi hawap pukulan telapak Buddha melayang di kepala prajurit sial itu. Tidak ayal lagi, prajurit itu terjungkal dengan kepala retak. Dari mata, hidung, telinga, dan kepala bagian otak mengeluarkan darah. Manusia kurang ajar, layak mampus di tangan nonamu. Tidak dapat dicegah lagi, para prajurit itu berteriak-teriak dalam bahasa hitam yang tidak dimengerti oleh Li Feng. Wanita siluman. Dia membunuh teman kita, wanita siluman membunuh teman kita. Dalam waktu singkat tidak kurang dari empuluh prajurit mengurung Li Feng. Melihat ini, Li Feng tersenyum luar biasa manis dan cantiknya. Prajurit-prajurit sejenak terpesona melihat senyum yang luar biasa itu. Tetapi bagi orang yang sudah mengenal watak Li Feng, senyum itu berarti hawa maut. Manusia-manusia bosan hidup. Hari ini terpaksa nonamu harus mengulurkan tangan membasmi dengan dua alasan. Pertama, aku tidak suka ditelanjangi oleh matu-matu jalan seperti matu kalian. Kedua, kalian memasuki wilayah Tionggoan dengan pasukan bersenjata dan berjumlah banyak pasti memiliki maksud yang tidak baik terhadap negara dan bangsaku. Nona, tunggu dulu. Rombongan prajurit itu tiba-tiba membuka jalan bagi seorang penunggang kuda hitam, seorang pemuda berpakaian seorang raja. Nona salah paham, kami prajurit-prajurit bangsa hitam yang jaya datang ke Tionggoan untuk menolong rakyat dan bangsa Han bebas dari Yongle, si kaisar. Palsu. Dengan menegahkan kembali dinas Piliang yang jaya, bangsa Han akan dibebaskan dari tirani jahat kekaisaran Ming. HMM, pemuda ceriwis mau menjual lagak di depanku. Jangan bermimpi dapat menipu bangsaku dengan dalil seperti itu. Dari sinar matamu saja, aku sudah tahu engkai bukan manusia baik-baik. Prajuritku yang gagah berani, tangkap hidup-hidup perempuan sombong dan tekebur itu. Ia perlu merasakan betapa gagah dan perkasanya kita, ha, 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 dengan senang hati, Yelu Abahai yang agung. Tidak perlu diperintah dua kali, sepuluh orang prajurit sudah menyerang Lifong dengan tangan terbuka. Semua serangan ditujukan kepada bagian paha, buah dada, pinggul, selangkangan dengan kera yang sangat kurang ajar. Melihat ini, Lifong menjadi marah sekali, dengan tersenyum lebar sambil memperlihatkan deretan gigi putih bersih itu, tubuhnya tiba-tiba berkelebat cepat sekali. Dan tahu-tahu, sepuluh prajurit itu sudah terjungkal muntah darah di landa angin pukulan darah sakti ini. Melihat sepuluh temannya dijungkalkan dengan begitu mudahnya, pasukan hitam itu secara bergelombang datang menyerang Lifong seperti air bah datangnya. Menghadapi keroyokan dalam jumlah yang banyak sekali, Lifong menjadi sibuk sekali. Satu prajurit terbunuh, yang lima lagi sudah datang silih berganti. Lifong menjadi kalang kabut dibuatnya. Sementara itu, tangan kirinya memegang ratali peti mati yang ikut terbang kesan kemari menghindari serangan prajurit yang berani mati itu. Entah sudah berapa puluh orang yang tergeletak, sebagian binasa, pingsan, dan sebagian lagi tidak bisa melanjutkan pengeroyokan karena tangan atau kakinya patah-patah. Karena gelombang serangan para prajurit hitam semakin santer dan berbahaya, Lifong segera menggerahkan Fobobao Feng Yeu, Buddha menambur hujan badai, jurus kedelapan telapak tangan Buddha tingkat sembilan. Tubuhnya bergerak dari atas kemudian meluncur ke bawah dengan tangan kiri memegang ujung peti mati, sedangkan tangan kanannya terpentang ke depan. Puluhan prajurit tiba-tiba merasakan adanya tenaga raksasa yang mengurung mereka, semakin lama semakin kuat. Ketika mereka sadar, ternyata sudah sangat terlambat, karena tanah di sekitarnya menjadi porak-poranda seperti dihantam badai dari atas dan membentuk seperti corong tengkurap. Sedetik kemudian, dengan mengibaskan lengan kanannya, tanah yang sudah berlubang besar itu sudah menimbon puluhan prajurit itu dalam satu lubang. Karuan saja suasana menjadi kacau balau. Para prajurit berteriak-teriak marah. Semua pasukan mundur, pasukan panah maju dan gunakan anak panah beracun, bunuh gadis siluman ini. Li Feng berdiri tegak dengan wajah memperlihatkan senyum manis tetapi disertai dengan kilat metu yang menyeratkan kemarahan hebat. Majulah, anjing-anjing hitam, gunakan apa saja yang kalian miliki. Hari aku, asing Li Feng, tidak akan setapak pun mundur, sebaliknya akan kuhabisi hidup kalian satu demi satu, majulah. Prajurit hitam menjadi gentar juga melihat air muka dan suara dingin darah perkasa ini. Namun mereka bukan prajurit sembarangan, tetapi prajurit yang berani mati demi kebesaran bangsa hitam yang mereka cita-citakan. Serentak mereka maju lebih dekat dengan bermacam-macam ukur busur panah. Tidak lebih dari beberapa menit, Li Feng yang berdiri sambil tetap memegang tali peti mati di tangan kiri sudah dikurung oleh ratusan pasukan panah bangsa hitam yang sangat termasyur. Sebelum pasukan panah ini menerima perintah melepas anak panah, dari bagian utara terjadi kekacuhan hebat. Begitu mereka menoleh, ternyata pasukan khusus Jenderal Gambing di bawah pimpinan Panglima Muda Gan Butong, Lin Nanfeo, Lin Suilan, dan Putri Namita. Di belakang empat orang itu terdapat juga seorang gadis yang berkulit agak gelap, Yamami. Gadis Mongol ini dengan gagah berani turut membabat setiap orang yang dekat dengan pedang pendeknya. Sedangkan Butong berkelebat sana-sini dengan memakai senjata, tubuh, dan kepala pasukan hitam sebagai titik tumpuh. Sedangkan pedangnya benar-benar menggiriskan banyak orang karena berkelebat seperti bayangan dewa yang sukar diduga kemana larinya, tahu-tahu beberapa orang sudah berjatuhan dengan mandi darah. Kegagahan Butong membuat nyali pasukan hitam menjadi ciut, maka secara otomatis kepungan terhadap. Lifong juga turut mengendor. Babo, Babo, pasukan Jenderal Gan Bing memilih tempat kuburnya di tepi sungai Yongding. Suara kasar bagai auman serigala ini mengagetkan dua kebuh yang lagi berperang. Butong segera melirik ke arah Putri Namita, dan kebetulan Namita juga sedang memandang kepadanya. Butong menganggukan kepalanya, dan nampak Namita tersenyum dan turut mengangguk. Rupanya Butong menghendaki Putri Namita tidak sembarangan bergerak karena yang tiba-tiba muncul adalah Nanhai Silangmo, empat serigala iblis dari pantai selatan, bersama dengan Heksin Lama, Lama Berhati Hitam, yang tampak sudah siap dengan lingkaran besi beracunnya. Muncul pula seorang tinggi kurus yang mengenakan kas haya, jubah seorang hwesio, berwajah dingin, kaku, dan tampak bengis, inilah dia Baoguiksidao, iblis hadis golok maut. Berdiri juga di situ seorang pengemis bermuka hitam, meteliar, sedangkan sepasang lengannya hitam legam bagaikan besi yang terbakar hangus. Dunia persilatan menjulukinya Haishou Gaiwang, Raja Pengemis Tangan Hitam. Nanhai Silangmo, lebih baik engkau dan gerombolanmu segera angkat kaki dari Tionggoan sebelum pasukan pemerintah Ming mengangkat senjata mengusir kalian pergi. Jangan sembelarang omong Panglima Buntung, bersiaplah, hari ini dirimu beserta dengan seluruh pasukan yang kau bawah akan kami kubur di tepi sungai Yongding. Abah Hai, perintahkan pahlawan-pahlawan. Hitam membasmi habis seluruh makhluk hidup yang ada di sini. Tidak dapat dicegah lagi perang yang berskala cukup besar pecah di tepi sungai Yongding. Kuku-kuku beracunan Hai Silangmo berpesta pora menghabisinya wabanyak pasukan jenderal dan sedangkan golok maut paderi sesat bau guiksi dao luar biasa kejamnya. Hampir setiap orang yang berpapasan dengan goloknya akan jatuh mandi darah dengan kepala terpisah dari badannya. Pasukan jenderal dan Bing dibuat kocar kacir melihat kekejaman manusia yang satu ini. Di bagian lain Hisin Lama seperti berlumba dengan Heis Hou Gai Wang membunuh banyak sekali. Setiap orang yang terkena besi lingkaran itu jatuh mandi darah dengan tubuh-tubuh tersayat-sayat dan mengeluarkan darah berwarna kehitam-hitaman. Sedangkan yang tergedor kepalan tangan Heis Hou Gai Wang menjadi hangus dan mati seketika. Pasukan Butong dibuat kocar kacir dan menjadi jerih melihat kekejaman yang di luar batas itu. Melihat hal ini, Li Feng segera melayang menghadapi Nanhai Silang Mo. Manusia serigala berhati binatang, akulah lawan Moho, Ho, Ho, Bida dari Merah, aku bisa menjadi lawan yang seimbang di tempat tidur denganmu. Hi, 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 kata Silang sambil bergerak menyerang selakangan Li Feng. Namun sekali berkelit sambil mengirimkan Feng Z. O. Chuang San, langkah Buddha membela gunung, Silang dibuat mencelat menabrak ketiga saudaranya dengan dada sesat. Barulah empat manusia serigala itu sadar bahwa mereka sedang menghadapi seorang pendekar wanita yang sakti. Dengan teriakan nyaring empat serigala ini menerjang Li Feng dengan sangat dasyatnya. Li Feng menghadapi mereka dengan sangat tenang sambil membagi-bagi pukulannya untuk mencoba tahu sampai di mana kepandayan mereka. Setelah lewat empat puluh jurus, ia melihat kepandayan empat manusia serigala ini tidak ada yang istimewa, hanya kukunya yang sangat berbahaya. Tetapi Li Feng memandang rendah racun kukunan Hai Silangmo karena ia mengerti tubuhnya bukan saja kebal terhadap segala racun, tetapi juga serangan-serangan mereka ganas di luar, tetapi luakangnya dapat diatasi dengan mudah. Mulailah Li Feng menggerahkan ilmunya Fouzet O. Chuang San, langkah Buddha membela gunung. Li Feng yang merasa jijik dan benci terhadap Zilang selalu mengarahkan pukulannya yang sangat tajam ke arah ulu hatinya. Kemana Zilang berkelit, tangan Li Feng yang berisi penuh hawa sakti telapak tangan dewa mengejarnya susul-menyusul. Dia menjadi kalang kabut tidak karu-karuhan. Ketika ia dengan dekat menangkis pukulan itu, tubuhnya menjadi terpelanting seperti diiris menjadi dua bagian. Makin lama serangan Li Feng menjadi-menjadi semakin dahsyat dan mencecar Zilang ke segala jurusan. Tiba-tiba Li Feng berseru. Kena. Dees, audah. Tidak ayah lagi, Zilang jatuh terkurap dengan mulut hancur dan darah mengucur dari kepala bagian atas yang retak. Seketika Zilang binasa dengan keadaan yang sangat mengerihkan. Wanita Siluman, bayar nyawa adik kami. Nan Hai Silang Mo yang kini tinggal bertiga menyerang Li Feng kalang kabut, tetapi mana mereka bisa bertahan menghadapi gadis sakti dengan ilmu telapak tangan dewa pewaris langsung si Gu Chi Sakti, Wong Ming Mian. Mereka menjadi bulan-bulanan pukulan Li Feng. Sementara itu, Butong juga segera melompat menghadapi Bao Gui Xidao, sedangkan He Is Hou Gewang dikeroyok oleh Nan Feo dan Sui Lan. Dua orang murid Shaolin menghadapi lawannya dengan gagah berani. Bao Gui Xidao dibuat sangat terkejut bukan kepalang melihat ilmu pedang butong. Ilmu goloknya disebut Mizong Luohan, ilmu golok yang berdasarkan perpaduan dua unsur ilmu rahasia dari Shaolin Bai, Mizong Kuan dan Luohan Kuan yang diciptakan oleh Tatmo Chosu. Seperti menghadapi bayangannya sendiri begitu berhadapan dengan Ying Zi Sen Suang Jian, pedang bayangan dewa. Dia menjadi terheran-heran melihat ilmu pedang yang luar biasa hebatnya yang dimainkan oleh pemuda berkoki satu itu. Kilatan-kilatan pedang itu seperti sebuah bayangan yang mengejar susul-menyusul kemana tubuhnya bergerak. Dan yang lebih menyilaukan dan membuat kepalanya berkunang. Kunang adalah care pemuda itu bergerak. Ia tidak tahu bahwa ia sedang menghadapi seorang pemuda yang memiliki ginkang istimewa yang disebut Feikiu Sang Yun, terbang di atas sawan. Bao Gui Xidao dibuat berkeringat dingin menghadapi Gan Butong. Selama ia berkelana di Wulin, tidak pernah ia menghadapi ilmu pedang jenis ini. Hampir 40 tahun ia malang melintang di Wulin tanpa tandingan yang berarti, hari ini ia dibuat pontang-panting menghadapi serangan seorang pemuda yang berkoki satu. Dari terkejut ia menjadi marah dan dekat. Ia menggerakkan seluruh kekuatan ilmu pedangnya untuk mencoba membinasakan pemuda buntung ini. Dipikir mudah, tetapi pelaksanaannya yang sulit, situasi inilah yang sedang dihadapi oleh Bao Gui Xidao. Di sisi lain, Nan Tao dan Suilan tidak sampai 30 jurus sudah dibuat jatuh bangun oleh pukulan pasir hitam Haishou Gewang. Pengemis sakti ini mempermainkan kedua anak muda ini sambil terkekeh-kekeh. Selain itu, ia terus mengawasi pertempuran antara Li Fong dengan Nan Hai Silangmo. Ia melihat sebuah kenyataan bahwa wanita berbaju merah itu sebentar-sebentar melirik ke arah peti meti yang tidak pernah berpisah dari dirinya. Ketika ia melompat tinggi sambil menyerang, ia melihat sesosok mayat berbaring di peti mati itu. Sambil terus menyerang Nan Tao dan Suilan, pengemis ini mencecar mereka untuk mendekati peti mati itu. Ketika ia sudah mencapai jarak dua tombak dari peti itu, tiba-tiba dengan kecepatan kilat dan tidak terduga-duga, ia melayangkan pukulan dasyat ke arah peti mati. Itu. Nan Tao dan Suilan menjadi terkejut sekali, sekilas mereka melihat Dahu berbaring seperti orang mati di peti itu. Karuan saja Suilan berteriak dengan suara keras samlil menahan pukulan pasir hitam itu dengan kedua tangannya, dan pada saat yang sama Li Fong juga menahan serangan pengemis itu. Des, aduh! Tubuh Suilan menjadi limbung, kemudian jatuh tersungkur. Dari mulutnya meleleh darah berwarna hitam, dan di bagian dadanya tampak bekas lima jari tangan kiri Heishou Gewang. Li Fong terkejut sekali melihat ada seorang darah cantik sudah jatuh tersungkur di dekatnya dengan tubuh mandi darah. Nona, aku Suilan, teman Dahu Taishai, pendekar besar Dahu. Aku dan kokoku pernah hutang nyawa kepadanya, hari ini aku puas, aku bisa berbuat sesuatu walaupun kecil untuknya. Cici ia memang layak menerima cinta kasih Cici, aku, aku, turut, bah, ha, gia, a, 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 mei, 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 nantao berteriak-teriak sambil mengucurkan air mata. Di pondongnya tubuh Suilan, dan dibaringkan di atas pelana kudanya. Kini matanya mencorong menakutkan menatap pengemis bermuka hitam itu. Hari ini aku, Lin Nanfeo, bersumpah akan menebus nyawa adikku dengan darahmu. Pada saat Li Fong, Nanfeo, bahkan Bu Tongjang, melayang meninggalkan lawannya dan melihat keadaan Suilan, 6 manusia jahat itu segera mempergunakan kesempatan melancarkan serangan maut ke arah mereka. Serangan itu sungguh-sungguh serangan maut yang datangnya begitu tiba-tiba di saat para pendekar itu terkejut dan terpukul melihat Suilan binasa di tangan Heishou Gewang. Manusia-manusia berjiwa iblis, di mana-mana menyebar kejahatan, tanganmu sudah terlalu banyak menumpahkan darah orang lain, harus diberi pelajaran. Buk, buk, des! Entah apa yang terjadi, begitu suara itu selesai diucapkan terdengar suara bak-bik-buk sebanyak dua kali, kemudian tubuh enam tokoh sesat itu terlempar seperti daun kering dan menghantam kuda-kuda pasukan hitam. Seorang pemuda berbaju putih sederhana sudah berdiri di situ. Matanya berkilat seperti tergenang lapisan perak tipis. Dan seluruh kulitnya nampak mengeluarkan sinar yang sama. Ia memandang seperti anak dewa yang sedang marah ke arah nan hai silamu dan sekutunya. Tiampin er, kau, kembali mencampuri urusan orang lain. Kau katakan aku mencampuri urusan orang lain? Tahukah kau siapa barusan terbunuh oleh tangan racun setan itu? Tahukah siapakah darah baju merah yang bertarung denganmu hari ini, karena dengan kepandayanmu engkau berbuat jahat, maka lebih baik. Engkau hidup tanpa kepandayan itu lagi supaya jiwamu selamat. Majulah. Yang Jing yang melihat suilan tidak bisa ditolong lagi, kini muncul dengan kemarahan terbayang dari kedua matanya dan perubahan pada warna kulitnya. Kemarahannya ini membangunkan hawa sakti di dalam tubuhnya. Nanhai silamu bangkit dan berkata kepada sekutunya. Mari kita habisi pemuda ini bersama-sama, ia sangat berbahaya, dan ilmunya entah setinggi apa. Secara bergemuruh enam tokoh sesat ini menggempur Yang Jing. Yang Jing tetap berdiri di tempatnya, dan entah dengan kekuatan apa, tiba-tiba dari kedua tangannya tampak cahaya perak melingkar-lingkar. Nanhai silamu yang bergerak paling depan tiba-tiba merasakan adanya kekuatan dasyat yang mengendalikan semua gerakannya sehingga ilmu silatnya tidak bergerak menurut perintahnya tetapi menuruti kekuatan yang sudah mengikatnya sedemikian rupa. Inilah jurus Sen Ye Uxing Kuan, Dewa Mengatur Bintang, yang sudah mencapai tarap yang sukar diukur lagi. Dengan ilmu ini Yang Jing bisa mengatur seluruh gerakan ilmu silat lawan ke arah yang ia kehendaki. Dengan kekuatan menyedot dan mendorong, ilmu ini seolah-olah menguras Sinkang dan pusat kekuatan gerak ilmu-ilmu Nanhai silamu. Beberapa detik kemudian, Nanhai silamu didorong ke belakang dengan lembut dan jatuh terduduk. Tidak ada luka-luka, tetapi mukanya sudah pucat pasih, dan ia telah kehilangan kemampuan untuk menggerakan Sinkangnya, karena seluruh pusat gerak dan kekuatan ilmunya telah dipunahkan oleh Sen Ye Uxing Kuan. Tiampin Er, engkau sungguh kejam, mengapa engkau tidak membunuh kami bersaudara sekalian daripada dibuat menjadi manusia yang tidak berguna lagi. Nanhai, lebih baik kehilangan ilmu-ilmu yang kau miliki namun kau hidup dan berkesempatan memperbaiki jalan hidup, daripada berkepandaian akhirnya binasa oleh kepandaian itu. Seperti ini contohnya. Sambil berbicara, Yang Jing segera memapaki serangan He Ishou Gewang. Pengemis muka hitam yang tidak tahu siapa Yang Jing menyerang dengan kekuatan ilmu tangan pasir hitam sepenuhnya. Tangan kiri Yang Jing memapakinya dengan hawa sakti Tian Guo Sen So Uji Feng Bao, Dewa Langit menghimpun badai, tiba-tiba tubuh pengemis berputar seperti gasing yang bergerak semakin menjauh dari tangan kiri Yang Jing. Daya dorong itu memang tampak lembut, tetapi sesungguhnya hawa pukulan tangan pasir hitam yang beracun itu dibuat berhenti, kemudian didorong menjadi pukulan yang menerjang dirinya sendiri. Karuan saja He Ishou Gewang dibuat terjungkal dengan membawa luka dalam akibat ilmu yang menghantam dirinya sendiri. Ia memandang Yang Jing dengan pandangan bingung terlolong-lolong. Tiampin Er, engkau sungguh hebat. Dengan ilmu apakah engkau menghantam diriku? Bukan aku yang memukul dirimu, tetapi ilmu sendiri yang membalik memukul dirimu sendiri. Nan Hai Silangmo yang sudah tidak berdaya itu menjadi bergedik melihat perkembangan ilmu Yang Jing yang menjadi semakin dasyat. Ia berbisik di dekat telinga bau Gui Xidao. Angin besar, mari kita pergi. Tiampin Er, hari ini aku mengaku kalah, tungguhlah pembalasan kami. Nan Hai dengan dibantu beberapa pengawal segera meminta Yelu Abahai meninggalkan tempat ini kembali ke lembah Wang Suwi.